Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda daripada Sinar Harian, Kerajaan Perpaduan, sebuah catatan di belakang tabir Pada 3 Desember lengkap sudah pembentukan anggota jemaah, menteri, kerajaan ini Kerajaan Perpaduan berada di dalamnya PHBN GPS GRS Warisan PBM Idea Kerajaan Perpaduan dikemukakan sendiri oleh yang dipertuan agung kepada ketua-ketua parti semua setuju kecuali PN Kerajaan Perpaduan, satu formula ke arah kestabilan politik, dari situ membawa kemakmuran ekonomi hasilnya kehidupan rakyat terjaga Saya berbangga menjadi sebahagian watak yang ikut menyumbang ke arah pembentukan Kerajaan Perpaduan ini Berbeza pandangan ramai, usaha ini bukannya bermula pada tarik keputusan PR15 diketahui pada 19 November 2022 Kita sudah lama membaca perubahan landscape politik negara yang tidak memungkinkan Sebuah parti gabungan membentuk Kerajaan sendiri Semua parti gabungan adalah potensi rakan untuk diajak berunding Saya bertuah karena pandangan jauh dari Pandangan jauh Datu Sri Anwar Ibrahim yang ikut mendokong pendekatan ini Pendekatan politik meramaikan kawan dan mengurangkan musuh Saya diberi peluang dan peranan seluas-luasnya untuk membina rangkaian politik rentas parti selama aktif dalam PKR Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton!